yang sudah saya sampaikan nah ini kita akan tunggu beberapa saat sampai Halo kembali lagi di channel K33, hari ini sesuai dengan judulnya, kita akan memberikan tutorial DIY atau DIY, bagaimana membersihkan throttle body pada Camry XV40 dan setelah itu melakukan idle learning tanpa bantuan alat nah pertama-tama yang harus kita siapkan seperti biasa kunci shock disini kita membutuhkan hanya shock ukuran 8 atau 10 kemudian ada juga tang, kalau bisa tang yang seperti ini biar terbukanya lebar karena ada klem-klem yang harus kita buka kemudian ada juga obeng kembang obeng kembang ini juga untuk membuka klem yang menggunakan skruk nah jadi kalau disini sudah saya buka sebelumnya untuk filter udara maupun piping intake nya ya menuju ke throttle body nah kalau kita lihat disini untuk filter udara nya ini sudah kami bersihkan nanti-nanti setelah selesai membersihkan throttle body sebelum dipasang kembali filter udara nya akan kita olesi dulu dengan oli nya ini oli nya ya untuk filter udara nya teman-teman kalau yang sudah mengikuti channel ini sudah lihat tentunya video sebelumnya ini ada di video kami sebelumnya bagaimana tutorial untuk membersihkan filter udara kemudian mengolesi oli pada filter udara nah sekarang kita fokus pada throttle body jadi untuk camry xv40 ini throttle body nya ini elektronik ya jadi dia tidak ada kabel gas nya alias drive by wire nah untuk membersihkannya ada dua cara bisa kita sendirian atau dibantu teman gitu jadi kalau dibantu teman itu biasanya pertama-tama kita nyalakan dulu kontak mesinnya di kontak on kemudian dibantu oleh teman di dalam untuk menginjak pedal gas jadi nanti kondisinya seperti ini nih ketika dibantu teman untuk menginjak pedal gas lama-lama katup di throttle body ini akan terbuka kemudian kita bisa membersihkannya namun kalau misalkan kita mengerjakannya sendiri nanti setelah ini ya ini kita tunjukkan dulu bagaimana throttle body nya terbuka kalau dibantu ya seperti itu ya teman-teman nah setelah ini akan saya tunjukkan bagaimana kalau kita membersihkannya sendirian ya teman-teman ikuti terus ya videonya oke teman-teman sekarang kita akan membersihkan throttle body nya sendirian ya tanpa ada yang bantu untuk pinjak pedal gas di dalam nah ini yang kita gunakan adalah cairan carb jet ini full system fuel system cleaner jadi ini untuk membersihkan sistem pembakaran ya ini di pasaran banyak ada juga merek lainnya jadi bebas sih yang penting itu tujuannya untuk membersihkan fuel system oke sekarang kita kocok dulu untuk cairan carb jet nya sebelum kita semprotkan ya ya ini caranya ditekan seperti ini teman-teman kemudian ditahan ya pakai jari kayak gini kemudian selanjutnya adalah disemprot disemprot seperti ini sampai kotorannya rontok ya seperti ini ya teman-teman ya jadi sederhana saja gak usah takut kebanyakan karena dia akan terbakar habis di ruang pembakaran ya seperti itu jadi menyemprotkannya seperti itu kita tunggu beberapa saat sampai cairannya itu bekerja ya jadi tadi membuka throttle body nya seperti ini ya teman-teman ya tadi mungkin terhalang jadi ini seperti ini tinggal ditahan aja dengan tangan kemudian kita semprotkan fuel system cleaner nya seperti itu jadi teman-teman tidak usah takut kebanyakan seperti yang sudah saya sampaikan nah ini nah kita akan tunggu beberapa saat sampai larutan ini bekerja nah kalau misalkan teman-teman melihat oh ada yang kurang bersih ini bisa dibantu misalkan pakai tisu seperti ini ini saya ganti dulu ya tangannya nah bisa dibantu dengan tisu seperti ini untuk membersihkan bagian dalamnya teman-teman lihat kotor banget ya untuk throttle body nya ini bisa kita bersihkan dengan tisu tapi awas jangan sampai tisunya kelelep ke dalam ya karena gak bisa nyala nanti mobilnya seperti ini oke teman-teman jadi setelah kita membersihkan throttle body sekarang kita akan memasang selang ya selang intake nya nah ini selang intake nya ini yang tadi saya sampaikan kita butuh tang untuk memasang selang intake nya karena dia pakai klem nya kayak gini nih teman-teman sekarang kita masukin seperti itu kalau sudah rapat sudah tinggal kita lepas klem nya ya sesederhana itu ya teman-teman ya untuk memasang klem nya sekarang kita lanjutkan untuk memasang tutup dari saringan udaranya ini ada nok nya ya teman-teman ya kalau teman-teman lihat disini ada tandanya ya atau nok gitu jadi mana saya tunjukkan nah ini ini ada nok nya kesini ke host nya jadi waktu kita pasang itu tidak mungkin salah gitu ya setelah dipasang pada nok nya tinggal kita kencangkan dengan obeng kembang agar agar tidak ada udara yang bocor nah kunci dari sistem saluran udara ini adalah jangan sampai ada udara yang bocor ya yang tidak melalui sensor sensor yang disini ini nah ini sensor yang ini ini airflow sensornya jadi usahakan semuanya kencang sehingga semua udara yang masuk ke ruang pembakaran atau ke throttle body itu terbaca di airflow sensor pastikan semua klem-klem aja ini kencang ya sebelum kita memasang kembali saringan udaranya seperti itu ini sekarang ada satu klem lagi ini klem untuk pipa hawa pipa hawa udara dipa hawa udara di silinder head oke nah seperti ini ini masangnya kurang pas kita ngepasin dulu biar dia tidak goyang oke oke sudah kencang sekarang yang terakhir tinggal kita pasang saringan udaranya tapi sebelum saringan udaranya dipasang kita harus mengolesi dulu oli ya oli dari filter udara supaya supaya kotoran itu dari luar itu akan ketahan di olinya ya ini dia teman-teman saringan udara aftermarketnya yang sudah kita bersihkan ya kemudian sekarang kita oleskan olinya olinya seperti di tutorial video sebelumnya itu tidak usah takut kebanyakan karena memang didesain untuk filter udara ini dan tugasnya itu untuk menahan debu dari luar kita olesinnya hanya di satu sisi jangan ke dua sisinya kita lihat sudah merata sekarang tinggal kita pasangkan kembali si filter udara ini keadaan posisinya nah ini sudah merata ya teman-teman kita lihat ini sudah merata seperti ini tinggal kita pasangkan kembali filter udaranya jangan sampai kebalik nih masangnya nanti dia tidak tidak kedap seperti itu kebalik ternyata ya sesederhana itu teman-teman tapi jangan lupa di bagian belakang sini ada dua selang ya ini selang untuk udaranya dan dia juga punya klem jadi kita setelah memasang selangnya kita juga pasangin klemnya dan ada dua soket listrik ini yang pertama untuk sensor airflow sensornya yang kedua untuk vakum yang tadi vakum udaranya oke ini sudah selesai tinggal kita kencangkan dan akan kita coba idle learning seperti yang kita sampaikan sebelumnya ikuti ya teman-teman ya itu tadi teman-teman ya proses membersihkan throttle body kemudian kita sudah memasangkan kembali filter udara yang sudah kita bersihkan nah ini teman-teman lihat semuanya sudah terpasang kembali pada tempatnya mulai dari cover engine kemudian selang untuk intake airflow sensor kemudian filter udaranya sudah terpasang di dalam nah ini tadi soket-soketnya untuk airflow sensor maupun vakum udaranya dan ini selangnya ada dua ini satu dan ini satu lagi dari arah throttle body di bawah sana nah sekarang kita akan coba untuk menyalakan mobilnya dan sekalian kita juga akan melakukan idle learning tanpa bantuan alat atau kita melakukannya dengan cara manual ini kita sudah di dalam mobil sekarang kita kontak dulu sudah on oke sekarang kita injak pedal remnya dan kita starter mobilnya sehingga teman-teman bisa melihat bahwa RPM nya ini tinggi sekali gitu dan kita akan mengajarin atau idle learning throttle body nya supaya normal kembali sekarang kita starter ya mobilnya ya memang seperti itu ya teman-teman bunyinya karena tadi banyak sekali cairan pembersih dari throttle body yang kita semprotkan semprotkan sehingga pada saat pertama kali dihidupkan bunyinya seperti itu dia berbat berbat dulu nanti lama kelamaan dia baru hilang seperti ini udah mulai mulus nah ini teman-teman lihat ya engine check nya nyala ya nanti setelah ini kita akan hilangkan engine check nya dengan cara kita bawa jalan tapi sebelumnya kita ada learning dulu nih untuk throttle body nya nah ini teman-teman lihat RPM nya disitu-situ aja ya 1500 1500an gitu dia belum turun ya nah kita akan lihat apakah dia akan turun setelah mesinnya mulai panas ya biasanya udah udah mulai naik dikit untuk jarum suhunya dia udah mulai turun nih RPM nya dari 1500 tapi disini masih tetep aja tinggi ya nah ini tandanya berarti throttle nya itu belum learning belum idle lagi ya sekarang kita akan ngajarin mobil nya untuk idle learning oke sekarang kita injak lagi ini tadi udah kita matiin mesinnya ya kemudian sekarang kita injak lagi pedal rem kemudian kita starter mobilnya nah itu masukin gigi langsung ke D kemudian rem tangannya dilepas nah ini terus kita tahan remnya jadi sambil nginjak rem tapi posisi gigi ini sudah dimasukkan ke D ya nah ini kita lihat RPM nya akan perlahan-lahan turun ke bawah 1000 ini kita tahan selama beberapa menit ya teman-teman ya sekitar 3-5 menit itu sudah langsung idle learning jadi sederhana sekali untuk Toyota ini bagaimana kita melakukan idle learning nah ini kalau teman-teman lihat ini engine check nya masih nyala nanti akan kita hilangkan juga setelah ini ini nanti kita tutup dulu ya hood nya kita tadi lupa lupa nutup hood nya setelah kita tutup hood nya kita bawa jalan sebentar nanti teman-teman akan lihat bahwa lampu engine check nya ini akan mati dengan sendirinya oke teman-teman ini kita sudah beresin toolbox nya kemudian sudah ditutup hood nya sekarang kita bawa jalan ya untuk melihat resetting dari engine check light nya oke sekarang kita keluar agak mepet nih di parkiran ya sekarang kita keluar nah ini teman-teman lihat ya ini saya baru jalan beberapa saat nih ya ini kalau teman-teman lihat sudah mati ya lampu lampunya jadi tadi kita baru jalan beberapa saat belum jauh gitu dia sudah langsung otomatis mati sendiri lampu engine check nya jadi seperti itu teman-teman jadi ketika kita sudah selesai masang semuanya mobil ini cuma cukup di bawah jalan sebentar beberapa meter gitu sudah langsung otomatis mati engine check nya atau cara lain kalau misalkan teman-teman pas di bawah jalan lampu engine check nya ini masih nyala bisa juga dengan mencopot sisi negatif dari kepala akinya jadi yang bagian negatifnya saja yang dicopot gitu itu udah langsung reset dan hanya sekitar 5 detikan atau 10 detik itu tidak akan meriset apa-apa mobil akan kembali normal seperti biasa demikian teman-teman video yang kami buat kali ini kalau video ini bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa kasih komentar di bawah kemudian klik like subscribe dan sebarkan link video ini ke semua sosial media teman-teman terima kasih sudah menonton sub indo by broth3rmax